Hei ke-ke, Terje, Ustus Ust Selamat pagi Kupi Andokan Selamat pagi Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Bagaimana kabarnya, Pak? Semoga berjalan, Pak Biar Pak sehat Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Selamat pagi semuanya Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Pak Berlibur dan berjumpa Dikumpul kembali Di ruang virtual ini Untuk kembali Mengikuti kegiatan di plat instruktur Nah Pada pagi hari ini Kita akan kembali Belajar bersama Dan berdiskusi kembali tentang Apa saja yang akan kita lakukan Kedepannya Nah sebelum kita Memulai kegiatan pada Pagi hari ini Perkenalkan Nama saya Filipus Haria Di Wangkara Saya saat ini Akan menemani Ruder, sister, bapak, ibu sekalian Dalam Menjadi master of ceremony Saya bertugas Saat ini bertugas Di SMP PL Domenico Savio, Semarang Ada baiknya Kita sebelum Memulai kegiatan pada Pagi hari ini Kita Buka terlebih dahulu dengan doa Saya minta tolong Kepada Bapak Yohanes Salud Untuk memulai doa Pada pagi hari ini Terima kasih Bisa mendengar suara saya Sudah bisa Mari kita Menundukkan kepala sejenak Kita mohon Kekuatan dari Allah Agar kegiatan kita hari ini Diberikan kekuatan Dan kuasa roh kudusnya Yang bekerja di dalam Pikiran kita masing-masing Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Tuhan Allah Bapak yang baik Kalian kekal dan kuasa Pada pagi hari ini Kami kembali bersyukur Dan terima kasih Kepadamu Atas berkat Kekuatan Kesehatan yang Kuberikan kepada kami Masing-masing Yang Mengikuti Acara ini Dengan baik Walaupun melalui Virtual Kami mohon berkat Bimbingan dan perlindunganmu Agar kami diberikan Kesehatan Kekuatan Agar pada saat ini Dari sisi pertama Sampai dengan akhirnya Acara kami Dapat kami Lakukan Dengan baik Baik sebagai Instruktur Dan Sebagai peserta Dapat mengikutinya Dengan baik Agar dapat berguna Bagi kami Dalam Pembenahan Karya-karya kami Di sekolah kami Masing-masing Terima kasih Tuhan Namamu Dimuliakan Selamanya Karena engkau Leyang kudus Kini Dan sepanjang Segala abad Amin Atas Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Terima kasih Pada Pak Yone Salud Karena telah Mending doa Pada pagi hari ini Nah Untuk meningkatkan Rasa Nasionalitas kita Mari kita Dengan 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 Dalam hati Yang akan Dibimbing Belahkan Dibimbing selamat menikmati 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 dengan analisis budaya sosiologi budaya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa yang akan berbicara di tengah-tengah kita menggambingi kita untuk memperdalam tentang analisis terkait dengan sosial budaya ini dia adalah beliau adalah Robertus mendikiawan yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai sarjana sastra kemudian lulus juga di Universitas Kepausan Weda Bakti lulus bakal-laurea dengan predikat manya cum laude kemudian lulus sebagai magister humaniora di Universitas Sanara Dharma Yogyakarta dengan IPK 4 sempurna kemudian berbagai pengalaman karya berkesenian menjadi aktor seradara dan sebagai bus penulis naskah teater jalan iman tim pendiri Sanggar Gemaniora Santo Yosef kemudian bekerjasama dengan konsos mengharap beberapa film pendek dan album anak kemudian tim pendiri perhimpunan penulis selaku Indonesia atau Indonesian Playwright Association dan aktif dalam tim riset dan pengasipan kemudian menggelar beberapa beberapa kali pameran lukisan untuk lebih mengenal lagi kepada Mas Hendi Pak Hendi kami hadirkan waktunya selamat lagi suster, buder, bapak ibu, para instruktur sekalian selamat lagi selamat pagi pagi mas iya mas lama saja BEC karena belum sara nya mungkin kom bunyek keluarga eh mempunyai keluarga mempunyai istri maksudnya saya masih single masih takut untuk menikah ya jadi Bapak Ibu saudara saudari kita akan berbicara bersama bagaimana kita mendekati budaya sebagai analisis kebutuhan kita untuk sekolah-sekolah kita terutama di sekolah-sekolah Bapak Katolik Terima kasih Bapak Iwang sudah membuka acara kita membuka meeting kita pagi hari ini dan saya mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para instruktur entah itu guru waka suster buder mah bahkan ada juga kepala sekolah yang hadir disini saya lihat terima kasih sudah meluangkan menciptakan waktu untuk berkumpul bersama kita berembuk tentang hal-hal baik apa yang kita upayakan bagi sekolah kita izin langsung saja ya izinkan saya untuk share screen kita nanti ngobrol-ngobrol bersaring tentang hal-hal baik apa yang sudah ada dalam sekolah kita dan akan kita pupuk bersama eh Mbak sudah tampakkah sudah ya sudah Pak Oke sudah Pak sudah ya terima kasih kita mau menganalisis kebutuhan pendidikan sikap berdasarkan core values dan pendekatan sosial budaya suster Bapak Ibu dan saudara saudari sekalian Frater kita disini kemarin minggu lalu kita sebagai instruktur minggu lalu kepala sekolah kepala sekolah itu akan menginstal ulang kurikulum sekolah jadi kita disini sebagai instruktur akan membantu kinerja kepala sekolah mengimplementasikan hal-hal baik apa yang sudah terjadi dan akan kita upayakan sebagai tubuh kembang sekolah kita kita nanti bicara soal aknik analisis atau analisis kebutuhan tentang nilai-nilai unggul sekolah kita atau nilai-nilai unggul kongregasi lalu pendekatan sosial budaya seperti yang diceritakan atau dinarasikan oleh Buder Martin kemarin bahwa masing-masing sekolah masing-masing yayasan itu mempunyai perbedaan dan perbedaan itu justru mengperkaya dinamika pendidikan terutama di Republik Indonesia ini yang multi-culture dan multi-agama kita belajar bahwa di Semboyan Semboyan Kemendikbud itu kan teturi handayani di belakang memberikan daya kehidupan tetapi kita harus ingat bahwa guru itu pendidik itu di depan memberi teladan di tengah membangun semangat baru tutwuri handayani di belakang memberikan daya kehidupan inilah sejatinya pendidikan sikap bahwa guru diajak untuk memberi teladan di depan core value atau nilai-nilai yang dihayati dihayati oleh kongregasi dihayati oleh sekolah pertama kali mesti dilakukan oleh guru sebelum melakukan tentunya ada penghayatan-penghayatan khusus sehingga ketika di depan kelas guru benar-benar menjadi pabrik figur menjadi teladan untuk nilai-nilai itu lalu di tengah guru membangun semangat di belakang yang memberikan daya kehidupan ini sejatinya fungsi dan apa ya latar belakang atau tujuan kehadiran guru bahwa guru ini merupakan jantung kurikulum pada pidato Kemendikbud Bahari Guru Nasional 2019 ketika menandaskan program Merdeka Belajar Mas Menteri itu mengajak bahwa guru sebagai jantung kurikulum yang pertama mengajak kelas untuk berdiskusi bukan hanya pendengar jadi mulai kita mulai membuka cakrawala pendidikan kita bahwa guru bukan satu-satunya sumber informasi tetapi murid juga mempunyai sesuatu hal yang istimewa kadang murid itu maaf ya makadang terkadang lebih pandai dari gurunya karena informasi yang didapat murid itu sangat banyak apalagi di zaman seperti ini lalu yang kedua memberi kesempatan kepada murid untuk mengajar di depan kelas tempoh lalu bahwa guru menjadi sentral sudah kurang berlaku jadi guru harus harus pula yang dikatakan search mission berbagi misi dengan para murid bahwa murid juga mempunyai potensi bahwa kelas hidup itu ketika murid bisa mengajar di depan kelas karena ketika guru berada di depan ada murid-murid yang sebagian itu yang ada yang takut-takut begitu ya tetapi ketika muridnya temannya mengajar di depan kelas itu rasanya itu kelas menjadi lebih hidup lalu mencetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas dinamika ini bakti-bakti sosial proyek-proyek yang untuk sosial ini untuk masyarakat ini juga menandaskan menegaskan kehadiran sekolah bagi masyarakat sekitar lalu guru menawarkan bantuan kepada sesama guru atau rekan guru yang kesulitan jadi kolaboratif learning juga berlaku bagi kolaboratif teaching dimana lingkungan belajar lingkungan sekolah itu akan menjadi hidup ketika ada kolaborasi-kolaborasi yang hidup pula antar warga sekolah yakni antarakan guru antar karyawan antar para siswa antar guru dengan orang tua bahkan dengan masyarakat lalu yang kelima adalah menemukan bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri bahkan sekarang itu kan titik yang kemarin dikatakan Peter Martin dalam kecerdasan ganda atau multiple intelligence bahwa masing-masing siswa itu mempunyai bakat dan kemampuan yang luar biasa yang tidak bisa dikatakan satu dua siswa itu nakal atau yang disebut dengan aneh tetapi itu merupakan bakat-bakat apalagi bakat murid yang kurang percaya diri itu harus diolah supaya ketika besok kita tua itu kan kita bisa menyaksikan murid-murid kita itu luar biasa lalu kita akan belajar bersama tentang satu core values, dua budaya lokal, tiga kebenekaan global, dan empat penyerbukan nilai-nilai ini yang pertama core values atau nilai-nilai inti ini adalah pemantik kualitas pendidikan sekolah-sekolah katolik orang-orang tua di sekolah-sekolah kita itu percaya masih menitipkan anak-anaknya, anak-anak mereka kepada kita sebagai lembaga penyelenggara pendidikan karena apa? karena dirasa kita masih mempunyai nilai-nilai inti yang dikatakan sekolah-sekolah katolik itu sekolah-sekolah bonafid yang bisa dipercaya karena baik maka nilai-nilai inti itu menjadi pusat lalu menjadi prinsip-prinsip penting dalam kehidupan di sekolah katolik Suster Buder Bapak Ibu ini saya coba untuk menjelaskan bahwa zaman sekarang sekolah dari KWI itu sekolah-sekolah itu mulai mengedepankan kuantitas dan KWI meminta ayolah kita ajak kita bersama-sama untuk memperhatikan kualitas tidak hanya maaf kita saling berebut siswa antar sekolah katolik tetapi bagaimana masing-masing keunggulan itu dicuatkan kembali agar rasanya seperti supermarket kita masuk dalam supermarket dan bebas memilih apa yang kita butuhkan oh di sekolah sana keunggulannya ini oh di sekolah ini keunggulannya ini nanti anak sesuai dengan minat dan bakatnya memilih seperti itu kita diajak untuk mempertahankan dan juga mencuatkan lagi soal kualitas pendidikan sekolah katolik ini lalu pendidikan sekolah-sekolah katolik itu tujuannya seperti itu kita ada karena bertujuan sebagai pendewasaan pribadi mendalami misteri keselamatan misteri keselamatan ini karena sekolah-sekolah katolik sendiri itu mempunyai dimensi sakramental bahwa kehadiran sekolah-sekolah katolik itu menciptakan atau mewujudkan kehadiran Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan maka dari itu tidak heran dalam grafitisimum edukasionis grafitisimum edukasionis dikatakan bahwa pusat sekolah pusat pendidikan sekolah-sekolah katolik adalah Yesus Kristus karena kita menyadari anugerah besar ini anugerah iman yang luar biasa ini maka dipertahankan prosesnya mengupayakan kekudusan dan kebenaran inilah daya tawar yang luar biasa ketika mendidik anak-anak kita mendidik anak-anak katolik anak-anak gereja untuk menjaga kekudusan serta kebenaran Transcendensi pendidikan mengarahkan pribadi dalam melatih diri menjadi saksi kabar gembira ini ada semangat misi yang kita tawarkan dan kita pegang teguh dalam dimensi pendidikan katolik lalu mendukung perubahan dunia menurut tata nilai Kristiani nanti bagaimana kita saat literasi kita menggambarkan kehadiran gereja itu juga menyebarluaskan kebenaran lalu suster buder bapak ibu dan saudara saudari sekalian bahwa gereja menyadari saat ini di milenium ketiga ini tahun 2014 tahun 2013-2014 itu ada kongregasi untuk sekolah-sekolah katolik mengadakan rapat dalam rapat itu ada dokumen yang dinamakan instrumentum laboris mendidik anak masa kini dan masa depan bahwa dalam dokumen itu dirasakan bahwa kita itu sebagai generasi tua itu kurang sambung dengan generasi muda kita sadar di sekolah-sekolah kita bagaimana dinamika kekurang sambungan itu ada contohnya seperti begini dalam PJJ itu ada kisah nyata ada seorang anak kelas 5 SD yang dikik dikeluarkan oleh gurunya dari kelas karena menulis menulis dalam chatting group itu ya chatting group di LMS nya Lendeng manajemen sistemnya itu chatting kill your soul gitu kan gurunya kaget ya kan guru kaget berarti aku bunuh jiwamu gitu ya apa tak bunuh lho gitu lho lalu dikik sama gurunya akan tetapi itu sebenarnya kan bahasa-bahasa game ya bahasa-bahasa Roblox yang saat ini sedang marak di anak-anak kita lah kita diajak untuk menyelami dinamika-dinamika kurang sambung ini supaya pendidikan kita itu sambung hubungan pendidikan yang sejati yakni pewarisan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting kepada generasi yang lebih muda ini dirasa timpang atau berat sebelah lalu kehadiran sekolah-sekolah katolik diminta untuk membantu pertumbuhan dan kematangan individu juga memberi sumbangan untuk menciptakan kebaikan bersama lalu melibatkan diri dalam praktik evangelisasi baru dalam pengembangan nilai-nilai antropologis nilai-nilai dimana ya aku ini sebagai manusia dan etis dalam hati nurani dan budaya orang-perorangan yang diperlukan untuk membangun masyarakat berdasarkan persaudaraan dan bela rasa mohon maaf saya minum dulu ya lalu sebagai sekolah-sekolah katolik kita diajak untuk memberi karakter fundamental atau karakter pokok dalam sekolah-sekolah atau pendidikan sekolah kita yang pertama adalah ambil bagian dalam misi keselamatan tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran sekolah kita merupakan kehadiran kristus sendiri yang menyelamatkan maka maka kita diajak untuk membumbikan identitas gerejawi dan budaya mewujudkan karya belas kasih atau karitas ceriti tertuju pada pengembangan masyarakat dan kehadiran sekolah menjadi cerminan masyarakat yang terdidik jadi tidak mungkin sekolah-sekolah katolik itu hadir sendiri eksklusif perlu melibatkan dimensi luar yakni orang tua sebagai wakil masyarakat dan masyarakat itu sendiri maka sisi fundamental karakter fundamental sekolah katolik ada lima ini yang perlu kita jaga lalu konteks pendidikan milenium ketiga kita merasakan sendiri bahwa anak-anak muda sekarang itu dirundung persoalan mudah melarikan diri payah dalam berjerih lelah meskipun tidak semua ya ini rata-rata ini rata-rata ada pula yang apatis terhadap pembinaan etika moral dan agama serta beberapa sekolah katolik mengalami kelesuan pedagogis atau krisis keteladanan maaf misalnya kemarin diseringkan kepada kepala dari kepala sekolah-kepala sekolah soal maaf sekali lagi orientasi uang lebih mendalam jadi harus dihitung lembur untuk diajak bareng-bareng bergotong royong itu susahnya bukan main lalu kita mengalami kelesuan pedagogis jadi mendidik itu semacam angot-angotan atau membosankan begitu lesu kita sadari seperti itu mau dibawa kemana lagi sekolah ini sudah bingung kita rasakan bersama ini konteks pendidikan kita karena itu pendidikan nilai melalui pendekatan sikap di sekolah-sekolah katolik kembali perlu ditegakkan selanjutnya membangun konteks pendidikan sistem tata nilai menjadi penting ini secara ini sangat penting mengungkapkan pengungkapan serta penghayatan nilai ini menjadi fondasi menentukan kualitas hubungan antar pribadi sekolah hadir untuk melayani kebutuhan serta komunitas masyarakat guru dan staff pun diharapkan mampu memberikan saksi hidup yang nyata akan nilai-nilai yang mereka jiwai oleh karena itu kurikulum vitae kurikulum vitae kehidupan guru itu menjadi daya karena guru-guru adalah saksi iklim sekolah pun dibangun dikonstruksi setelah meresapi mengamalkan menjadikan nilai tersebut menjadi bagian dalam sejarah kehidupan manusiawi kita seperti rekoleksi ya ini ya rekoleksi di hari minggu menegaskan lagi menandaskan lagi dinamika kehadiran sekolah-sekolah katolik kita belajar dari nota pastoral KWI sebelum Kemendikbud mengutarakan soal profil pelajar Pancasila KWI sudah memetakan tahun 2018 bahwa di tengah persoalan kemiskinan intoleransi antar umat beragama politik identitas radikalisme agama hingga penyalahgunaan informasi yang ingin mengubah ideologi Pancasila kita bertugas memperjuangkan mewujudkan serta mengamalkan Pancasila ini adalah kontribusi atau ini adalah kewajiban iman sekaligus kontribusi bagi kemajuan dan kejayaan bangsa lalu kita dipanggil untuk menegaskan kembali identitas kita sebagai pelaksana pendidikan sekolah katolik yang menginternasalisasikan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwak pada Tuhan Yang Maha Esa dan beraklak mulia disini ada nilai-nilai yang kita perjuangkan termasuk nilai-nilai kristiani nilai-nilai kongregasi kita lalu kebindekaan global gotong royong kreatif benar-benar putis dan mandiri kita lanjutkan belajar ini ketika nanti kita ngomong soal profil pelajar Pancasila maka nilai-nilai inti adalah satu prinsip-prinsip dari hati yang menguatkan keberadaan manusiawi ini prinsip-prinsip dari hati ya prinsip-prinsip yang dari hati sekali lagi dari hati karena nilai-nilai inti itu dari core value core itu dari core core dis artinya hati dan valere valere itu menguatkan atau kuat jadi prinsip-prinsip dari hati yang menguatkan keberadaan manusiawi cara dan pelaksanaan secara sosial mengembirakan ini ada kata-kata mengembirakan meski menjadi pembeda dari yang lain dan mengupayakan itu berdarah-darah tapi kita bangga menghayati itu lalu elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar baik atau yang diinginkan berupa upaya untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar ini soal moralitas salah satu komponen paling mendasar dari budaya kelompok dan mengidentifikasi nilai-nilai yang merupakan simbol dari kelompok menjadi keanggotaannya jadi core value itu menjadi identitas bisa menjadi pembeda antara sekolah A dan sekolah B seperti itu misalnya lalu dasar menentukan perilaku dan komponen untuk merefleksikan aku dan lingkunganku diharapkan sekolah-sekolah itu berkarya kita menjalankan kerasulan pendidikan itu untuk mempraktekan core value ini kan sudah diajak oleh beberapa yayasan kita bahwa kita perlu mempraktekan core values-core values kita dalam pengaturan organisasi yang sangat penting untuk memperjelas visi kepemimpinan mengambil kekuatan otoritas moral dan ideologi tujuan nilai-nilai inti sehingga mempengaruhi arah semangat dan disiplin organisasi kita bisa membayangkan bahwa core value itu sepacam apa ya haluan misalnya ada 10 nilai ada 6 nilai ada 5 nilai 3 nilai itu menjadi haluan mengatur seluruh kinerja yang masyarakat yang ada di dalam sekolah-sekolah kita lalu kebijaksanaan pendidikan ini atau falsafah ya falsafah pendidikan melalui nilai-nilai ini disebut perennialisme intinya ngomong bahwa perennialisme itu mendidik anak supaya bertakwa salah satunya jalan adalah melalui pendidikan nilai-nilai lalu jalur pendidikan intelektual mesti dikembangkan secara khusus melalui misi pendidikan yang mengajarkan fakta spiritual dan material misalnya dalam beberapa sekolah itu yang penting yang di meskipun tidak meninggalkan kognitif ya tapi penggodokan nilai-nilai ini yang dituangkan dalam karakter-karakter sekolah atau profil-profil lulusan sekolah itu dengan sendirinya akan menggiring anak untuk tahu tanggung jawab tahu kemampuan serta bisa mempertanggung jawabkan dirinya yang dikaryakan oleh dirinya lalu dengan sendirinya dengan sendirinya meskipun dengan beberapa bantuan dari guru ya tentu tidak bisa meninggalkan fungsi guru anak berkembang kognitifnya lalu pendidikan dalam dunia perennialisme ini hendak menegaskan bahwa pentingnya kesadaran peserta didik pada nilai-nilai kebenaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku lalu kita ini kan berada dalam dimensi antara diri masyarakat dan dunia dimana kita tinggal lalu ini salah satu tokohnya yang bernama Multimer Adler ini mengatakan bahwa pengetahuan itu selalu butuh selalu dibutuhkan oleh semua manusia tetapi sekolah itu sudah hendak nah inilah gugatan bagaimana Adler ini merefleksikan bahwa kehadiran sekolah kehadiran kita ini ya kehadiran kita itu untuk menegaskan lagi bahwa kita punya daya tawar yang bukan hanya ilmu pengetahuan yakni penanaman sikap berdasarkan core value yang ada di kongregasi di ayasan atau dalam gereja kita karena core value ini bersifat universal lalu analisis kebutuhan untuk core value ini karena nanti kita akan membumikan core value ini dalam tanah kita dalam lingkungan masyarakat kita yang ditunjukkan di sekolah-sekolah kita bagaimana lingkungan sekolah katolik mengacu pada konsep hidup kristiani yang terpusat pada kristus wahyuhnya memberi makna baru bagi kehidupan dan membantu manusia untuk mengarahkan pikiran tindakan dan kehendak mereka sesuai dengan injil serta menjadikan sabda bahagia sebagai norma hidup mereka prinsip-prinsip injil inilah yang menjadi acuan untuk motivasi internal yang mengantar kepada tujuan akhir pendidikan yakni nilai-nilai kemanusiaan sekali lagi kita bicara soal nilai-nilai kemanusiaan kita diajak untuk mengarahkan pikiran hati tindakan pikiran hati dan tindakan ini nyata dalam apa nyata dalam budaya budaya masyarakat dan budaya sekolah kita lalu menggali nilai-nilai inti ini yang kami buat saat riset 100 tahun buder FIC berada di Indonesia nanti ini bisa silahkan untuk yang belum sekolah-sekolah yang belum mempunyai core value kita merefleksikan bersama dengan metode ini ini kemarin saya ngomong sama kepala sekolah-kepala sekolah bahwa yang yang sudah silahkan merefleksikan core value kongregasi dan sekolah bagi yang sudah tetapi yang belum yang belum mempunyai ada beberapa yayasan yang belum mempunyai kita akan menggali mulai dari awal yakni wawancara observasi lalu studi dokumen mengumpulkan kembali dokumentasi-dokumentasi sejarah sekolah kita lalu sejarah misi yang ada di sekolah-sekolah karena sebagian besar mayoritas sekolah-sekolah kita itu sekolah-sekolah misi sekolah-sekolah yang lama kita menggali lagi semangat apa yang di ada dan menjadi roh para misionaris untuk melakukan dinamika karya kerasulan pendidikan di daerah anda lalu dari sana kita akan membuat narasi narasi itu merupakan kisah yang menggugah afeksi ya berisi core values atau nilai-nilai inti yang ada yang diperjuangkan oleh entah itu oleh guru-guru oleh masyarakat sekolah oleh alumni lalu oleh para pendahulu kita lalu pensiunan dan lain sebagainya kita diajak untuk wawancara menggali itu sedalam-dalamnya agar kita mempunyai nilai-nilai inti sebenarnya nilai-nilai inti sekolahku itu apa sih dan nanti ada hasil-hasil karya yang bisa kita hasilkan dari penggalian itu saya yakin pasti bisa ada film ada novel ada karya ilmiah lalu di bagian ini ada pemurnian kita sodorkan kepada kogregasi atau kepada yayasan kita bahwa inilah yang kita temukan untuk kami implementasikan menjadi bagian setelah satu landasan dalam kurikulum kurikulum unggul sekolah saya gitu ini kira-kira selebihnya seperti ini nanti saya akan kirim di bagaimana mencari ini saya kirim tools-toolsnya metrik ini di Google Classroom ya kita bekerjasama membantu kepala sekolah bagi yang yang belum para instruktur ini mencari dan menggali nilai-nilai inti di masing-masing sekolah karena apa karena ketika berbicara kurikulum itu tidak bisa meninggalkan landasan dan sebagai sekolah-sekolah katolik kita tidak bisa meninggalkan landasan spiritual ya lalu kita bekerjasama membantu kepala sekolah untuk apa ini yang belum mempunyai core value buatlah kelompok untuk menggali nilai-nilai inti sekolah masing-masing sekolah kurang lebih 5 orang boleh lebih berdasarkan model core value luber tadi buatlah narasi yang mengisahkan nilai-nilai inti sekolah kategorisasikanlah nilai-nilai dalam frasa atau kalimat yang singkat misalnya A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai core value sekolah saya lalu sinergikan sekolah-sekolah eh maaf sinergikan nilai-nilai inti tersebut pada keutamaan pelindung atau santo-santa sekolah dan profil pelajar Pancasila pasti ada hal-hal apa yang kurang lebih sama saat mensinergikan nilai-nilai itu lalu buatlah refleksi dari sinergi nilai nomor 4 ini untuk diimplementasikan menjadi pijakan membangun budaya sekolah dan landasan kurikulum di unit Anda lalu bagi yang sudah mempunyai core value kita untuk menceritakan sejarah singkat tercetusnya core values di setiap sekolah atau yayasan di sini nanti kan kita akan membuat proyek akhir ini nantinya kita akan membuat apa ya model kurikulum ya entah tahun ini entah tahun besok kita akan membuat buku ya buku model kurikulum yang di masing-masing unit itu lalu dari menceritakan core value ini terbentuk kita bisa sharing kita bisa saling berbagi bagaimana nilai-nilai inti ini dihayati di sekolah A di sekolah B supaya kita juga bisa tukar-menukar hadiah dalam perjumpaan kita ini lalu bagaimana core value itu ditanamkan menjadi budaya sekolah di setiap unit lalu apa tantangan Anda dan sekolah Anda dalam membenamkan core value misalnya ya misalnya ada kongregasi suster ya kongregasi suster Franciskan itu yang terkenal dengan Hina Dina itu ya Hina Dina membenamkan core value soal Hina Dina tetapi ada maaf ada guru-guru yang kurang sambung dengan nilai Hina Dina ini karena mengejar materi atau mengejar apa ini kan ada tantangan lalu bagaimana kita menyikapi tantangan itu lalu sinergikan nilai-nilai inti ini dengan keutamaan ini sama pelindung sekolah dan profil pelajar Pancasila sama seperti tadi karena kebutuhan kita mendesak adalah profil pelajar Pancasila lalu implementasikan menjadi pijakan dan membangun budaya sekolah di unit Anda lalu khusus untuk panggung di luhur kita bekerja sama dengan kepala sekolah silahkan merefleksikan 6 nilai inti hasil riset 100 tahun budra FIC berkarya di Indonesia ini nanti materinya akan saya kirim di Google Classroom